Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Kali ini kita akan sedikit berbeda Kita akan membahas kisah-kisah misteri Jadi disini saya sudah berada di lokasi Tempat dimana biasanya warga sekitar sering mendengar jeritan atau pentangisan seperti mahluk halus Jadi disini saya akan mengundang tokoh ataupun ahli metafisika santet dan berkukunan Yaitu Mbah Latu Sebut saja Mbah Latu Mungkin Mbah Latu Mari Mbah Latu Jadi gini Mbah ini kan Kita mau Istilahnya ini Membahas Karena ini katanya Tiap malam ada Ini ada kisah-kisah misteri Menurut informasi yang ada ini Mbah Mbah kan sebagai Ahli Prasantetan dan berkulungan Jadi menurut informasinya Karena warga sekitar ini kan Pohon ini katanya ada penumbuhnya Sering ada suara Yang serutan Segala macam ada Suara Ada tangisan Sekarang tua-tua anak Yang malam Di sebelah kita pun ada Yang serius Mbah Iya Suaranya udah ada Yang bapak ada Itulah Meranjin Jadi Memang suara-suara itu Sering muncul ya Mbah Gitu lah Yang malam Ini 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 Kira-kira Mbah bisa Ngerawang Seperti apa Rawang Ini Sejalan Nanti Rawang Nanti Banyak Yang keluar Yang satu Yang sepuh Nyal Ini Nggak Sudah Keluar Keluar Cuma Jadi Mbah Kira-kira Bisa Terawang Bisa Bentuknya Bentuknya Karena Mungkin Teman-teman Mau tahu Bentuk 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 Nanti Dia Masuk Balik Nggak Masuk Oh Mbah Si Ilmu Dia Mungkin Dia Yang menggambarkan Kalau Mbah Mungkin Gak tua Jadi Gambarnya Mungkin Satu Aja Satu Oke Guys Jadi Simbah Latu Ini Lagi Menerawang Lagi Menerah Perilmunya Ke Ini Abang Ini Kemudian Lagi Digambar Hantunya Seperti Apa Oke Guys Jadi Mbah Ini kan Udah Digambar Sama Abang Ini Dari Ilmu Mbah Ini Untuk Ini Maksudnya Gimana Mbah Kok Bisa Bundar Gini Ini Namanya Sundar Bolong Sangat Sangat Mengerikan Ya Permisah Jadi Hantunya Itu Sangat Kurus Ya Seperti Inilah Gambarnya Ini Ada Tandunya Disini Matanya Ada Mulutnya Gak Ada Inilah Yang Menyeramkan Inilah Yang Selalu Bersuara Yang Selalu Bersuara Ini Sesepuhnya Ini Jadi Itu Pemerintah Ini Gambarnya Seperti Ini Ini Gambar Hantu Yang Digambar Sama Abang Itu Ya Memang Seperti Gambaran Anak TK Tapi Inilah Hasil Terawangan Dari Mbah Ini Mbah Latu Oke Mungkin Itu Saja Ya Bermisah Mungkin Bisa Lagi Apa Agak Susah Ngomong Ini Karena Takut Ada Hantunya Jangan Lupa Apa Jangan Lupa Silahkan Ngomong Pemirsa Gobek Dulu Eh Ayo Gobek Sekarang Oh Jadi Sebelum Like Dan Subscribe Kita Gobek Dulu Tidak Punya Duit Pula Jadi Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Sampai 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 Sampai